Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan ngobrolin mengenai futures trading. Ada beberapa yang masih nanya, Bang, gimana sih caranya? Gue gak ngerti secara teknisnya. Nah, jadi pada hari ini gue akan coba jelaskan dengan simple ya, gue gak mau bikin terlalu ribet, dan kalau bisa, biar semua orang bisa mengerti. Karena gini, jujurnya dalam kondisi market yang cenderung sideways, seperti sekarang, selama beberapa minggu kebelakang ya, antara Rp20.000 sampai Rp19.000, itu price range yang lumayan lama di daerah situ. Nah, tentunya itu banyak yang membuat orang-orang tergiur untuk short-term trade. Tapi sayangnya ya, sepertinya masih banyak yang masuknya salah, masuknya malah ke grup sinyal. Mending kalau grup sinyalnya rada bagus ya, kalau rada bagus kadang-kadang ada SL-nya, langsung dikasih tahu cara SL. Tapi, gak jarang ya, grup-grup sinyal itu memberikan sinyal yang gak ada SL. Jadi, seringkali orang-orang, karena benar-benar buta, gak ngerti, ujung-ujungnya buka posisi, bingung sendiri loh, kenapa saldo set 0, atau kena liquid. Jadi, lagi-lagi, gue pribadi lebih prefer, lo mengerti dulu apa itu features trading, gimana cara bukanya, baru cari SOP. Nah, jadi pada hari ini, kita akan coba jelaskan secara teknisnya, gimana cara buka posisi, dan juga kita akan sedikit membahas bagaimana cara kita trading, yang gak bikin kita terlalu tersita, ya, terlalu tersita waktunya lah. Gue pribadi pernah benar-benar menjadi 100% living for trading, tapi jujurnya, cukup stressful, dan jadi gak terlalu bisa melakukan banyak aktivitas lain. Nah, jadi pada hari ini, gue akan coba jelaskan juga, bagaimana cara trading yang lebih, gak terlalu stressful, dan dengan time frame lebih besar, sehingga kita gak perlu mantengin terus chart. Ya, jadi kurang lebih seperti itu, dan pada hari ini, kita akan tradingnya di Delta Exchange. Nah, alasannya kenapa? Karena seperti yang kita bisa lihat di sini, secara, apa namanya, pairnya cukup banyak. Ini mencapai lebih dari 150 altcoins, dan tentunya nama-nama besar, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain ada di sini. Dan yang kedua adalah, karena kita bisa lihat secara volume luar biasa besar. 24 jam terakhir, 79 juta USD, dan dalam 7 hari kebelakang itu, kalau gak salah, sampai 700 jutaan USD. Jadi, nah ini kita bisa lihat, 7 hari terakhir, 740 juta USD. Jadi, gak ada kekhawatiran, lag in volume. Karena adalah beberapa exchanger, yang secara volume kecil, tiba-tiba order kita gak kemakan. Ya, mau TP susah, mau buka posisi susah. Nah, otomatis di Delta Exchange ini bukan permasalahan, karena kita bisa lihat sendiri, volume-nya luar biasa besar. Jadi, tanpa lama-lama lagi, langsung kita masuk ke tutorial, plus juga mungkin edukasi mengenai, gimana kita membuka posisi di futures trading. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagaimana cara kita buka posisi. Yang pertama kita bisa lihat di sini, dan yang paling penting adalah masalah si leverage-nya itu sendiri. Nah, pertama kali, lu akan dibukanya ini dalam bentuk margin mode-nya itu bukan, apa namanya, bukan langsung USDT. Tapi yang masuknya pertama ke portfolio di sini. Lu bisa pakai BTC, ETH, dan lain-lain. Tapi kalau gua pribadi, lebih suka pakai USDT, biar lebih gampang juga ngitungnya. Ya, jadi, kalau gua pribadi akan geser ke isolated. Untuk sekarang cross belum ada, ya, coming soon. Jadi, masih untuk yang isolated aja adanya. Kita oke. Nah, tinggal kita pilih berapa besar leverage yang mau kita pakai. Kalau gua pribadi, gua lebih prefer menggunakan di bawah dari 100, ya, tapi kalau contoh di sini gua akan 10 aja. Karena lagi-lagi sebenarnya nggak terlalu besar, ya. Ini tinggal kita balance antara si margin kita dengan leverage kita, ya. Di sini gua akan pakai 10X, dan untuk si, apa namanya, marginnya kita akan menggunakan 10% juga. Jadi kita siap meresikokan 10% dari available margin. Alias available margin kita adalah 100 dolar. Ya, jadi kita bisa di sini 10%, kita 10X, berarti kita kesannya margin 8 dolaran. Ya, sisanya 2 dolar itu sepertinya buat fee mereka, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu caranya. Nah, untuk secara TA-nya sebenarnya adalah secara TA DCWT kita. Ya, buat lu yang sudah sering nonton DCWT, harusnya sudah tahu. Di mana pembahasan BNB ini, gua juga udah bahas tadi siang, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, sudah terjadi retest 2 kali di tempat 268. Ya, jadi ini adalah support sebelumnya di tanggal berapa nih, ya. Kita cek. Ya, ya pokoknya beberapa hari lalu lah kita bisa lihat di sini. Ini adalah satu support. Nah, ini sudah terjadi retest 1, dan hari ini sudah terjadi retest 2. Harusnya, ya, yang paling idealnya adalah kita buka pending order. Tetapi karena ini untuk contoh, ya, kita langsung aja buka posisi buy, ya, atau posisi long. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan nanti yang kedua kita akan coba juga untuk posisi pending order, kalau ada waktu. Ya, tapi sekarang kita kasih lihat dulu caranya untuk kita buka posisi long secara market, ya. Kalau mau limit, tinggal kita geser saja ke sini, ya. Cara kerjanya sama perci, cuma perbedaannya satu limit, satu market, ya. Nah, untuk market, kita bisa lihat tadi sedikit berubah lagi. Kita ke 10 lagi, ya, di sini. Nah, kita tinggal buka saja posisi long kita. Buka di sini, buy. Kita place order, ya. Seperti ini. That's it, ya. Kita langsung dapat posisi seperti ini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, as easy as that. Ya, tinggal nanti target TP-nya kita geser saja di daerah sini. Ya, caranya seperti apa? Nanti kita mungkin akan jelaskan lebih detailnya di belakang. Oke, nah setelah kalian sudah buka posisinya, ya, dalam contoh ini posisi long. Tentunya bisa posisi short juga. Perbedaannya, ya, tinggal lo klik saja bagian short di sini, ya. Long dan short. Nah, untuk posisinya, lo bisa cek sudah terbuka atau tidak, tinggal lo cari ke bawah, ya. Apabila sudah dalam posisi terbuka, dia akan seperti ini, ya. Nah, ada beberapa hal harus kita perhatikan. Yang pertama adalah entry price. Nah, entry price ini adalah posisi di mana kita membuka si, ya, order kita, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, gue buka di 268,41. Satu. Sebenarnya, kalau mau ngomongin secara SOP-nya, gue sudah sering bahas juga di DCWT, karena ini literally sama seperti SOP di DCWT gue, ya. Apabila terjadi retest kedua, nah, alias seharusnya pending order di 268,059. Eh, sorry, di 268,059, ya. Nah, tetapi karena ini untuk contoh, ya, kita langsung buka saja secara market, ya. Nah, selanjutnya adalah target TP. Nah, target TP kita bisa lihat di sini di 275,59. Jadi, sama seperti pembahasan DCWT kita, lah, seperti biasa di sini, ya. Kita buka posisi long di sini, target TP di 276,1. Nah, jadi setelah itu, oh, sorry, sedikit berubah. Ini, ini futures, soalnya kalau futures market, harganya sedikit beda. Jadi, kalau target TP yang di Delta Exchange ini di 275,59, ya. Nah, sebelum kita masuk ke target TP-nya, gimana cara ngubahnya, kita akan bahas dulu mengenai liquidation price. Nah, liquidation price ini adalah harga di mana si posisi kontrak futures kita ini terlikudasi, ya. Kalau sampai kena di 242,9, ini akan otomatis ketutup, ya, seperti itu. Jadi, kalau lo sering dengar, nih, di online orang bilang, aduh, kena liquid, aduh, kena margin call. Nah, ini dia, dia kena harga ini, ya. Jadi, ya, usahakan jangan sampai kena. Nah, kalau gue pribadi, akan cut loss apabila besok, ya, besok jam 7 pagi, dia daily close-nya di bawah dari 268,041, eh, seri, bukan di 268,059, ya. Kalau terjadi di bawah situ, maka gue akan cut loss, ya. Nah, jadi itu salah satu risk management yang harus kalian pertimbangkan. Dan cut loss ini bisa macam-macam. Kalau gue tipe orang cut loss sesuai dengan support and resistance. Kalau sampai jebol, si support and resistance-nya, ya, gue cut loss. Tapi ada juga orang yang misalkan, oh, gue lebih suka gini, bang, cut loss-nya itu dengan minus persentase margin, gitu. Misalkan, kalau gue minus 10% atau minus 5%, baru gue cut loss. Nah, itu boleh juga. Nah, itu bisa lo atur di sini. Lo geser ke kanan, ada TP dan SL. Lo klik add, ya, dan akan keluar seperti ini. Nah, jadi misalkan kita di sini, si take profit-nya di 275, tadi, ya. Sebenarnya 275,59. Tapi biar, ya, untuk contoh dan lebih konservatif, ya, 275 aja, ya. Kita klik di sini. Nah, kalau kita biasanya ini langsung keluar juga expected profit. Jadi enak nih, di sini lo bisa langsung tahu kalau lo TP di mana akan dapat profit berapa, ya. Lagi-lagi ini tergantung dengan margin lo. Kalau margin lo lebih besar, ya otomatis profit juga lebih besar. Ya, dan leverage lo makin gede juga otomatis bisa lebih besar. Tapi vice versa, jangan lupa, kalau semakin besar leverage-nya, semakin besar margin-nya, maka semakin besar juga resiko lo, ya. Untuk stop loss, gue pribadi karena bukan penganut minus margin berapa, jadi gue akan kosongkan saja. Jadi buat lo yang ngerasa lo pengen pakai cut loss-nya sesuai margin, ya, boleh tinggal klik aja trigger price-nya di berapa. Ya, kalau gue pribadi karena struktur, jadi gue skip. Oke, jadi kurang lebih seperti itu, ya, tinggal kita tunggu sampai nanti besok atau beberapa hari ke depan, apakah kena target TP atau tidak, ya. Nah, sekarang dalam kondisi profit sekitar 0,39%. Ya, otomatis jangan terlalu di-stressin lah. Kita tunggu aja sampai nanti kena harga TP-nya atau enggak, ya. Sekali lagi, ini bentuknya lebih ke contoh, ya. Otomatis margin dan leverage bisa kalian tentukan sendiri, mau seperti apa, ya. Tapi intinya ini cara untuk buka posisi futures di delta exchange. Ya, lagi-lagi simple. Dan yang gue suka, ya, enggak semua exchanger ngasih ini, ya. Yaitu dia, apa namanya, si TP-nya bisa jelas, kita langsung dapat berapa profit-nya kalau kita TP di situ, dan lain-lain, ya. Dan kalau kita menutup posisinya gimana, bang? Misalkan kita salah buka posisi atau ngerasa kayak, ah, udahlah, gue cukup profit-nya segini sebelum kena TP. Gue tinggal close all position saja, ya. As easy as that. Ya, dan seperti biasa gue ingatkan, ya, jangan terlalu over leverage. Pastikan antara margin dengan leverage lo ditentukan dengan baik. Ya, lo tinggal ini sendiri lah. Ada yang bilang, bang, gue, oh, si leverage-nya tinggi, tapi margin-nya kecil, boleh enggak? Ya, terserah lo lah, ya. Intinya apa? Jaga risiko. Jangan sampai pakai uang panas dan jangan sampai kesannya harga likuidasi yang terlalu dekat, ya. Kalau gue pribadi ngerasa 10%, ya, di 2, berarti berapa nih harga likuidasi itu? Di 242, ini cukup rendah di sini, ya. Jauh di bawah sini. Berarti harusnya intiri, sesuai dengan SOP gue, kalau sampai di jebola ke bawah, ya gue bisa cut loss dengan nyaman lah. Dan kalau dia naik, juga ada kesempatan lah, kesannya buat weak-nya enggak terlalu mepet. Karena kadang-kadang orang gini nih, dia pengen maksimum banget margin-nya, karena mungkin ya cenderung kecil, atau memang serakah aja, jadi harga likuidnya terlalu dekat. Nah, kalau harga likuidnya terlalu dekat, ya misalkan cuma 1%, 2%, seringkali kena stop loss hunter. Atau ya, likuid hunter juga bisa dibilang, ya. Jadi, lagi-lagi, ekstra hati-hati, pastikan harga likuidasi ini jangan terlalu dekat sama posisi buka lo, atau si entry price. Karena kalau itu terjadi, seringkali lo kena SL sebelum, ya, kesannya prematur lah, gitu. Jadi, ya, makanya, perhatikan baik-baik sebelum lo buka posisi. Oke, nah selanjutnya untuk limit. Ini basically cara kerjanya sama, percis. Cuma perbedaannya apa? Nah, untuk harganya, atau trigger awalnya, si, apa namanya, entry price-nya, lo bisa atur dulu di berapa, ya. Kalau gue seringnya sebutnya, ini pending order, ya. Kebiasaan ngomong zaman, apa namanya, zaman forex, ya. Nah, intinya apa? Intinya lo tinggal bisa taruh di harga berapa. Lo buka si ordernya. Jadi, lo nggak perlu tungguin, misalnya. Kan gue sering bilang tuh di DCWT, lo nggak perlu seharian nungguin di depan chart untuk buka posisinya, karena ada limit buy, atau pending order. Misalkan lo mau buka di sini, ya, 268,059, gitu, ya. Mau buka di situ. Ya, lo tinggal buka aja di sini, 268,059, gitu. Lo ubah di sini ke 59, gitu. Nah, udah, that's it. Lo tinggal masukin sama perciknya tadi. Misalkan lo mau margin-nya 10%, lalu leverage-nya mau berapa? Mau 100, mau 10, tergantung lo. Sisanya tinggal lo buy. Literally sama percik seperti tadi, cuma perbedaannya, triggernya, atau si market buy-nya itu di daerah yang lo mau. Dan lo nggak perlu tungguin, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu, ya. Dan untuk setelah itu, kalau lo sudah buka posisi long-nya dengan si, apa namanya, limit perbedaannya, kalau belum kena, ya otomatis lo nggak bisa oprek-oprek dulu. Kalau udah kena, lo bisa tinggal ubah TP-nya mau di mana, SL-nya mau di mana, ya. Oke, dan sekarang kita balik lagi ke posisi futures kita kemarin. Nah, jadi sesuai dengan SOP kita, kemarin buka di 268,41. Sebenarnya kalau ngikutin SOP banget sih, pending order. Tapi karena video kemarin adalah contoh untuk buka posisi long, atau lebih tepatnya posisi futures secara market, jadi kita langsung buka aja di 268,41, alias harga running kemarin, ya. Dan sekarang kita bisa lihat kondisinya dalam, dalam kondisi profit sebesar 3,92%. Not bad, ya. Nah, tetapi pada hari ini, gua sedikit putuskan untuk kayaknya TP aja, sebelum kena target utama kita di 275. Seperti yang kita tahu, target 275 ini adalah target dari resisten yang sebelumnya, di tanggal 17 dan 18 Oktober kemarin. Tetapi kalau kita lihat di 4 hourly chart di sini, ya, kita bisa lihat bahwa kemarin subuh, dia kerejek 2 kali oleh MA20. Ya, maka dari itu gua putuskan lebih baik kita TP aja, ya. Nah, cara TP-in seperti apa? Sangat gampang sekali. Tinggal kalian ke sini. Kalau kalian punya beberapa posisi, bisa kalian close all position. Tapi kalau kalian mungkin punya, apa namanya, hanya satu saja, ya, klik di sini bisa. Atau lu bisa pilih satu persatu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita akan close all position. Nah, kita konfirmasi. Dan akan seperti ini, ya. Kita berarti profit sebesar berapa tuh tadi? Ya, 3 persenan jari sempat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. As easy as that. Dan kalau kita mau bahas mengenai, apa namanya, SOP kita bisa dibilang quite straightforward juga, ya. Jadi untuk long dan short di dalam market, gua pribadi lebih prefer untuk menggunakan daily, ya. Tapi gua akan kadang-kadang melihat ke 4 hourly chart juga untuk melihat apakah di time frame lebih kecil, dia kerejek atau enggak. Dan itu salah satu alasan kenapa gua putuskan tadi untuk TP dulu aja. Karena kemarin, ya, sudah kerejek 2 kali di MA20. Jadi lagi-lagi, kalau gua ditanya nih, time frame yang gua suka pakai yang mana? Kalau gua pribadi, gua lebih suka menggunakan daily dan 4 hourly chart, ya. Jadi kita akan coba sekarang menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara kita SOP untuk buka posisi long maupun short di dalam market yang seperti sekarang. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke bagian SOP. Ya, jadi ini adalah spesifiknya SOP trading futures gua. Ya, kalau untuk spot, sedikit berbeda, tapi overall secara indikatornya sama lah. Ya, tapi lagi-lagi karena fokus kita ke futures trading, kita akan bahas spesifiknya untuk yang futures trading. Nah, jadi, kalau gua pribadi, kunci utama dari futures trading adalah kita melihat terjadinya konfirmasi. Apa itu konfirmasi? Konfirmasi adalah saat satu aset, dia merites dua kali support atau resistance. Kalau dia retes dua kali, itu gua akan masukkan ke dalam konfirmasi dan kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long. nah jadi gimana caranya? Secara visualnya seperti apa? Secara visualnya very easy. Kita ambil contoh di sini, XRP. Kita bisa lihat pada tanggal 20 Oktober kemarin, dia mendapatkan week lebih rendah daripada MA200. Artinya yang terjadi apa? Dia retes MA200 sebagai support. Nah, ini bisa dianggap menjadi retes yang berhasil apabila XRP daily close-nya di atas dari MA200. Dan kalau kita lihat contoh di sini, pada tanggal 20, dia berhasil daily close di atas dari MA200. Artinya ini masuk ke dalam kategori retes pertama. Nah, udah aja, kita tunggu besoknya. Besoknya, kita lihat apakah dia akan retes lagi atau tidak. Kalau dia retes yang kedua kali, itu masuknya ke dalam konfirmasi. Jadi, as easy as that sebenarnya. Nah, mungkin ada beberapa yang kalian berpikir, wah bang, kalau gue harus tungguin nanti gue nggak bisa tidur dong. Aduh, nanti gue nggak bisa kerja dong. Nah, the beauty of my system, at least, menurut gue, the beauty-nya adalah kita nggak perlu tungguin. Loh, kenapa nggak perlu tungguin? Kita bisa pending order. Kalau sesuai dengan pembahasan di video gue kemarin sebelumnya, ini gue sudah spesifik bahas ada namanya limit buy. Nah, limit buy ini tentunya nggak hanya long aja ya, kita bisa posisi short juga. Kita ambil contoh di sini. Di sini kan ada market, ada limit. Nah, kalau kita geser ke limit di sini, kita bisa tentukan mau di harga berapa trigger posisi long atau short kita. Jadi, andaikan sudah terjadi retest pertama. Contoh nih, anggap kita balik ke masa lalu, tanggal 20 Oktober. Kita lihat sudah terjadi retest pertama. Besoknya, dia berhasil bertahan di atas. Ya sudah, tinggal kita pasang saja pending order posisi long di M200. Kalau kena, ya sudah. Berarti artinya langsung dapat posisi long. Karena itu juga sudah terjadi retest kedua alias konfirmasi, maka akan langsung terbuka posisi long. Nah, kalau kita lihat di sini, sesuai dengan SOP kita, buat elu yang ngikutin di CVT kemarin juga, harusnya sudah dalam keadaan profit di posisi sekarang. Sekitar berapa persen-nya nih. Tadi pagi gue udah bahas ya sebenarnya. Kalau kita cek di sini, dia profit sebesar, waduh, sebentar. Sedikit. Ancak ribut ya. Oke, 4,78%. Nah, setelah di sini, bisa sedikit berbeda-beda setiap orang. Kalau gue pribadi, akan langsung lihat ke time frame yang bisa dibilang partner-nya. Jadi, setiap kali kita punya preference nih, misalkan kalau gue pribadi kan di daily, kita harus ada satu time frame yang lebih kecil. Lo bisa pilih 4 hourly, bisa pilih 6 hourly, atau ya ada yang mungkin sedikit lebih unik, bisa ada yang 3, dan seterusnya. Tapi kalau gue pribadi, menggunakan 4 hourly. Kita cek di 4 hourly. Apakah ada resisten yang menghadang atau tidak? Nah, kalau kita lihat di sini, sebagai contoh di XRP, ternyata tidak. Ya, MA20-nya tembus-tembus aja. Artinya, ini layak untuk dipertahankan posisinya. Berbeda dengan kondisi tadi BNB. Ya, untuk BNB, sesuai dengan pembahasan tadi di depan, kenapa gue tutup posisi long kita? Karena kita bisa lihat di sini, terjadi rejection oleh MA20 sebanyak 2 kali. Bukan cuma sekali, tapi 2 kali. Maka dari itu, kita bisa memutuskan untuk TP aja. Ya, jadi lagi-lagi, ini mungkin salah satu bagian dari SOP gue yang nggak terlalu sering gue bahas di DCWT. Karena kalau setiap kali gue bahas ke 4 hourly, mungkin akan kepanjangan. Ya, jadi kurang lebih seperti itu cara penggunaannya. Dan ini literally bisa dipakai di berbagai macam pair. Ya, karena cara kerjanya the same. Dan apa namanya, bisa dibilang ini memperbesar probability kita untuk profit. Nah, tetapi, jangan sampai salah berpikir bahwa, oh, kalau udah retest 2 kali, atau konfirmasi pasti, apa, mantep gitu. Pasti profit. Nggak juga, ya. Saat terjadi konfirmasi ini, lagi-lagi tujuannya adalah untuk memperbesar probabilitas kita untuk profit. Bukan membuat jadi pasti profit. Ya, karena lagi-lagi, yang terpenting dari trading adalah manajemen resiko. Dan selain dari itu juga, cut loss. Nah, cut loss ini bisa dibilang sedikit lebih bervariasi. Setiap orang bisa berbeda-beda. Untuk posisi, apa namanya, buka posisi cenderung sama lah, mirip-mirip setiap orang. Triggernya gitu-gitu aja. Tapi kalau untuk, apa namanya, cut loss, ya, banyak argumen. Setiap orang berbeda-beda. Kalau gue pribadi, gue lebih suka menggunakan struktur. Atau lebih tepatnya support-resistant. Andaikan dia jebol support, atau jebol resistant, gue pribadi akan lebih prefer untuk cut loss. Tapi ada beberapa orang yang merasa bahwa, oh, support-resistant ini bisa dimanipulasi oleh wheels, dan lain-lain. Makanya mereka lebih prefer untuk menggunakan cut loss itu berdasarkan berapa persen minus di margin mereka. Nah, ya itu balik lagi ke lu masing-masing. Jadi kalau lu team margin, ya silahkan ikuti SOP-nya misalkan minus 5%, 10% cut loss, atau kalau lu kayak gue, ya, mau cut loss saat sudah tembus struktur, juga mau gue. Jadi kurang lebih seperti itu SOP-nya. Dan tentunya untuk buka posisi, nggak hanya long saja, posisi short pun sama dengan logika yang dibalik saja. Kalau long itu kita cari 2x retest di sini. Kalau short, kita cari 2x retest di atas. as easy as that. Jadi nggak ribet. Jadi kurang lebih seperti itu SOP yang gue sudah pakai. Dan bisa dibilang, win rate, win rate, kalau gue hitung, almost 80% something lah. Balik lagi, nggak ada SOP yang 100% untung. Tapi lagi-lagi, kalau lu menggunakan konfirmasi, kecenderungan untuk lebih profitable itu lebih besar. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan kalau buat kalian yang mungkin masih adubang, gue masih belum kebayang nih. Ada nggak contoh? Nah contohnya ini lu bisa lihat setiap almost, ya nggak setiap hari banget sih, tapi almost setiap hari di DCWT kita. Jadi kita akan upload biasanya jam setengah 1 siang. Jadi buat lu yang pengen terus belajar secara langsung, bisa lu stay tune di DCWT kita. Itu sesi yang paling sering kita upload. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT, atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan Daily Chart Your Favorite Cryptocurrencies. Dan buat lu yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada Tutorials with Toshi. Dan buat lu yang belum punya, mungkin akun di beberapa exchanger besar, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So jangan bawa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.